Intro Gulling Converor akhirnya punya transmisi otomatis Tapi jangan salah, ini bukan transmisi otomatis seutuhnya Namanya Converor S ACT atau ACT itu singkatan dari Automatic Clutch Transmission Jadi sebenarnya adalah transmisi yang semi-manual tapi juga semi-metik Tuas transmisi tetap seperti manual, seperti kita perbindahan gigi biasa Tapi tanpa ada pedal kopling Penasaran dengan mode transmisi ini? Kita coba yuk! Tapi ini bukan transmisi otomatis ataupun transmisi manual Tepatnya perpaduan ketuanya Bisa dibilang seperti semi-otomatis ataupun juga semi-manual Karena secara fisik, tuas transmisinya sama saja seperti manual Yang harus dipindahkan secara manual dengan tangan pengemudi Tapi anehnya, pedal hanya ada dua buah tanpa adanya pedal kopling Jadi ini bukanlah AMT atau Automatic Manual Transmisi Ataupun juga CVT seperti di Cortez Turbo Sebenarnya jenis transmisi ini merupakan teknologi lama Kategorinya masuk dalam semi-otomatis Sama halnya juga dengan AMT maupun dual clutch Merk-merk papan atas Jerman sudah pernah memakainya Untuk diterapkan di produk masal mereka dahulu Namun karena Matic Conventional ataupun CVT semakin populer Membuat model transmisi ini menjadi semakin kurang diminati Padahal teknologi semi-otomatis ini mempunyai beberapa kelebihan tersendiri Yang tidak ada di transmisi otomatis maupun manual Sebenarnya intinya adalah transmisi manual biasa dengan 6 tingkat percepatan Mirip seperti AMT, ada aktuator hidrolis untuk menggerakkan kopling Tanpa perlu injakan pedal kopling Bedanya di Convero ini, tidak ada modul untuk memindahkan gigi secara otomatis Melainkan Anda sebagai penguji harus menggerakkan tuas transmisinya layaknya transmisi manual biasa Bagi yang terbiasa dengan mobil manual, jelas sistem ini memberi rasa nyaman Karena kaki kiri terbebas dari rasa lelah Tapi yang terbiasa dengan transmisi otomatis Tidaknya perlu adaptasi dulu awalnya Karena diharuskan perpindahan transmisi secara manual itu Proses perpindahan giginya mirip seperti motor bebek manual yang tanpa kopling Tapi tidak perlu melepas atau mengundurkan pedal gas Injak saja terus, lalu pindahkan tuas untuk mengubah gigi Bisa dengan naik gigi ataupun turun gigi Hebatnya, justru perpindahan giginya lebih mulus dibandingkan AMT di Cortez 1800cc Teknologi dinamakan e-Clutch yang dibuat oleh Schaeffler Sebuah perusahaan produsen perangkat otomotif ternama Di pasar domestik Cina, e-Clutch management system sudah diaplikasikan oleh Wuling Hongguang S3 Performa dan daya tahannya sudah teruji melalui pengetesan di dataran tinggi, dataran rendah, sampai kondisi suhu panas dan dingin Perlu diketahui banyak sensor yang bekerja agar perpindahan gigi sangat mulus Misalnya, bila Anda terbiasa dengan menempatkan tangan di atas tuas Maka sensor akan membaca seperti akan melakukan perbedaan gigi Hasilnya, mesin akan tersendat-sendat Dan ketika ingin memindahkan gigi, ketika menyentuh tuas Maka sensor sudah membaca bahwa pengudi ingin melakukan perbedaan gigi Untuk membuktikan bagaimana kinerja transmisi ini, memang Anda harus mencobanya sendiri Belum dapat ketahui harga resmi dari Converro S ini Anda harus menunggunya pada pembukaan EIMS 2019 mendatang Dari luar tampak tidak ada perbedaan dengan Converro type S Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa ini merupakan varian dengan transmisi ACT Begitu ke dalam, baru ketahuan bedanya Interior sebah hitam, dashboard sampai kulit sintetis pun juga berubah menjadi hitam Model yang ditawarkan memiliki konfigurasi 7-seater dengan model captain seat di bagian tengah Beberapa fitur baru ditambahkan, antara lain pelipatan spion elektrik Pengaturan ketinggian kursi pengemudi dan emergency stop signal Selebihnya masih sama seperti Converro type S Yang tergolong paling komplit untuk ukuran MPV sekelasnya Transmisi ACT ini jelas butuh adaptasi dulu Apalagi yang belum terbiasa dengan model transmisi lain selain otomatis atau manual Tapi yang jelas kenyamanan yang sangat bertambah Karena Anda tidak perlu menginjak pedal coping lagi untuk berpindah gigi Sehingga untuk pemakaian dalam kota sangatlah nyaman apabila di dalam kemacetan Harganya belum dirilis, berarti menunggu saat pembukaan IMS 2019 Sehingga tunggu saja info lebih lanjut lagi di wioto.com Dan saksikan terus video kami di The Official Auto Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!